Waralaba minuman dan es krim Mixway tengah menjadi sorotan terkait sertifikasi halal. Pihak Majelis Ulama Indonesia, MUI, sendiri telah memastikan saat ini Mixway Indonesia masih dalam proses sertifikasi halal. Hal ini disampaikan MUI lewat akun Instagram at elpom garis bawamui, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Menanggapi isu yang masuk, kami informasikan bahwa outlet at Mixway Indonesia ANPT Zisheng Pacific Trading sedang dalam proses sertifikasi halal ya, bunyi keterangan di akun Instagram at elpom garis bawamui, dikutip tribunews.com. Hal serupa juga sudah pernah disampaikan oleh pihak Mixway Indonesia sendiri pada Juli tahun 2022 silam. Lantas, apa itu Mixway? Seperti apa profil dan sejarah berdirinya? Berikut ini penjelasan, profil, hingga sejarah Mixway. Mixway adalah sebuah perusahaan franchise, waralaba, yang menjual es krim dan minuman teh. Menurut Wikipedia, Mixway berasal dari Zhengzhou, Henan, Tiongkok dan didirikan pada Juni tahun 1997. Saat ini, markas besar atau kantor pusat Mixway berada di gedung bisnis Hanhai Beijing di distrik Jinsui, Zhengzhou, Henan. Belakangan, Mixway menjadi perbincangan lantaran diketahui belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia . Sebenarnya, pihak Mixway Indonesia sendiri telah memberikan pernyataan soal sertifikasi halal pada Juli tahun 2022 silam. Kala itu, Mixway Indonesia menegaskan pihaknya sudah mengurus sertifikat halal sejak awal 2021, namun hingga kini belum selesai. Lamanya sertifikasi halal disebabkan karena hampir 90% bahan baku Mixway berasal dari China. Juga, karena adanya kebijakan lockdown di negeri Tirai Bambu yang berdampak pada lamanya pengurusan sertifikat halal.